yeay tiktok sob akan kembali dibuka halo teman-teman balik lagi di channel aku oke pada kesempatan kali ini aku akan membahas mengenai tiktok ya teman-teman kayaknya lama banget kita gak tegurus apa lama banget juga kayaknya aku gak ngebuat video dan upload video di youtube nah kali ini aku membawa kabar gembira teman-teman ya yang pasti aku yakin ini akan ditunggu-tunggu oleh para afiliator di tiktok yaitu tiktok sob akan kembali dibuka nah ada desas-desus bahwasannya tiktok sob itu akan kembali dibuka teman-teman karena mempertimbangkan beberapa hal apa aja sih sebenarnya kenapa tiktok sob bisa dibuka dan apa yang memperkuat tiktok sob untuk dibuka oke aku akan bahas disini dan kapan tiktok sob itu bisa diakses oke sebelum aku mulai ke pembahasannya jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini teman-teman agar kalian gak tinggalin informasi yang aku bagikan di channel ini ya kita langsung masuk aja ke tutorialnya check it out ada informasi bahwasannya tiktok sob itu dibuka nah desas-desus ini aku dapetin dan aku baca dan aku lihat ya di beberapa video dan di beberapa artikel dan pastinya aku gak mau tinggal dim dong aku akan share ke kalian karena ini adalah hal yang membuat kita bahagia yang membuat aku juga bahagia teman-teman pertanggal 4 Oktober 2023 yang kita tahu tiktok sob itu ditutup dengan beberapa alasan ya teman-teman pemerintah tidak menyetujui adanya tiktok sob di Indonesia gitu kan nah sekarang tanggal 18 Oktober berarti sekitar 2 minggu sudah tiktok sob itu tidak beroperasi atau sudah tidak ada di Indonesia teman-teman nah tapi baru 2 minggu aku udah dengar bahwa tiktok sob itu akan dibuka kenapa sih tiktok sob itu bisa dibuka jadi teman-teman ada beberapa alasan sebenarnya yang pastinya tiktok sob itu memberikan suatu keuntungan tersendiri yang kita ketahui bahwasannya banyak banget para masyarakat Indonesia yang menggunakan tiktok sob untuk berjualan dan dengan adanya tiktok sob masyarakat Indonesia itu terbantu untuk menjualkan barang-barang yang mereka produksi sendiri atau malah barang-barang yang dia promosikan tanpa dia tanpa kita mempunyai barangnya kayak misalkan afiliat ya teman-teman menjadi afiliator tiktok kayak gitu nah disini kabar baiknya tiktok sob itu akan dibuka bulan depan teman-teman nah disini menurut aku sih sebenarnya pada video yang aku ngebahas bahwasannya tiktok sob ditutup silahkan kalian tonton aja kenapa tiktok sob bisa ditutup ya alasan-alasan apa sih pemerintah membuat tiktok sob ditutup di Indonesia kalian tonton pada video sebelum ini nah teman-teman sebenarnya menurut aku nih tiktok sob itu gak perlu ditutup tiktok sob itu hanya perlu dibuatkan aplikasi baru dan mungkin ini adalah gebrakan pemerintah ya untuk membuat aplikasi baru atau untuk mempersiapkan aplikasi baru yang namanya tiktok sob jadi tiktok dan tiktok sob itu nantinya akan berbeda gak menjadi satu aplikasi dan nanti tiktok dan tiktok sob akan menjadi satu aplikasi yang berbeda dan berbeda juga fungsinya gitu sebenarnya teman-teman kalau dipikir-pikir nih tiktok sob itu sudah memberikan keuntungan yang amat sangat banyak yang udah aku jelasin di depan yaitu untuk masyarakatnya sendiri yang mana penjualan dari masyarakat penghasilan dari masyarakat itu udah semakin meningkat udah semakin bagus kayak gitu ya teman-teman karena dengan adanya tiktok sob semua kegiatan jual dan beli itu mudah banget dilakukan bisa dilakukan kapanpun dimanapun dan oleh siapapun cuma ya mau gak mau tiktok harus mengikuti regulasi pemerintah teman-teman yang mana tiktok dan tiktok sob itu gak boleh digabung harus ada e-commerce jadi kemungkinan mempunyai aplikasi sendiri dan yang aku denger-dengar pemerintah dan beberapa pihak tiktok sedang merancang yang namanya aplikasi tiktok sob semoga cepat jadi dan semoga tiktok sob bisa dibuka kembali di Indonesia dan kita bisa beradaptasi dengan pembaruan-pembaruan yang nantinya ada di Indonesia ini teman-teman untuk mekanisme tiktok sobnya seperti apa nanti pastinya akan aku kabarkan lagi akan aku buatkan tutorialnya ya kalau misalkan kalau sudah ada aplikasinya kita garap bareng-bareng kita pelajari bareng-bareng ya teman-teman disini ini kemungkinan sih kayak Shopee Affiliate ya kalau misalkan kalian tahu nih Shopee Affiliate Shopee Affiliate itu bisa dipromosikan di platform mana aja nah disitu contohnya link ya di Instagram ini banyak banget orang yang menautkan link Shopee Affiliate di deskripsi di profil disitu kalau kita klik itu akan langsung muncul di bagian Shopee diarahkan ke Shopee nah mungkin untuk tiktok shop nanti seperti itu kayak misalkan di tiktok di aplikasi tiktok kita tetap upload video kita tautkan link seperti keranjang kuning itu nah kita belinya bukan di tiktoknya itu bukan langsung di keranjang kuning itu tapi pada saat kita klik keranjang kuningnya ingin membeli produknya kita langsung diarahkan ke aplikasi tiktok shop mungkin bisa seperti itu teman-teman itu adalah kemungkinan yang paling relevan yang paling mudah juga dilakukan oke kita tunggu aja disas-disasnya sih akan dibuka pada 10 November 2023 nah kalau kemungkinan cepat jadi itu akan lebih cepat juga di launchingkan dikeluarkan tapi tetap kita tunggu aja bagaimana kelanjutannya agar kalian gak tinggalan informasinya kalian bisa subscribe dulu channel ini untuk jaga-jaga teman-teman karena setiap apapun yang update di aplikasi tiktok intinya mengenai tiktok akan aku informasikan di channel ini semoga ini bermanfaat semoga membantu oleh kalian semua yang mungkin beberapa minggu ini beberapa hari ini merasa resah karena ditutupnya tiktok shop di Indonesia semoga informasi yang aku sampaikan ini benar ya benar terrealisasikan tiktok shop itu dibuka pada bulan depan agar kita bisa menjalankan lagi agar kita bisa menjadi afiliator di tiktok agar kita bisa menjadi seller lagi di tiktok shop oke teman-teman sekian dan terima kasih semoga bermanfaat ya dan jangan lupa untuk subscribe aktifkan lonceng notifikasinya juga like dan komen kita diskusi bareng-bareng di kolom komentar dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian agar mereka juga tahu informasi mengenai ini oke teman-teman see you sampai jumpa di video selanjutnya